. Anggota Parlemen Belanda Getwilder tak sepakat dengan pernyataan Perdana Menteri Mark Rutte soal kekerasan ekstrim yang dialami selama Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1949. Pemimpin Parti for Freedom itu justru menuntut balik Indonesia untuk meminta maaf atas kekerasan yang ada, di mana permintaan maaf dari pihak Indonesia atas kekerasan mereka terhadap Belanda dan bersiap menghukum tentara Belanda adalah memalsukan sejarah. Cuit Getwilder di akun Twitter pribadinya. Dikutip pada Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022 politisi sayap kanan itu menilai tentara Belanda kala itu sudah melakukan aksi heroik bagi bangsa. Oleh karena itu, Rutte dinilai tidak layak mengucapkan kata maaf, mereka adalah pahlawan. Kita harus berdiri di belakang veteran kita. Permintaan maaf tidak pantas, kata Getwilder. Sebelumnya, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf pada Indonesia atas kekerasan ekstrim masa revolusi. Pernyataan ini menyusul hasil penelitian besar tentang kekerasan militer Belanda berjudul kemerdekaan, dekolonisasi, kekerasan dan perang di Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1950 yang keluar Rabu malam. Tanggal 16 Februari pernyataan Mark Rutte sendiri merupakan permintaan maaf pertama kalinya oleh seorang kepala pemerintahan Belanda terhadap Indonesia atas penderitaan rakyat. Di masa revolusi Perdana Menteri Mark Rutte menekankan bahwa pertanggungjawaban berada di penguasa pada saat itu, pemerintah Belanda, parlemen, institusi militer, dan otoritas hukum. Di periode tahun 1945 sampai tahun 1949 itu, sekitar 100 ribu orang Indonesia meninggal, sedangkan dari pihak Belanda 5.300.